Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini waktunya mau pemupukan tambahan jadi ini bubuk NPK Ponska kita campur dengan grower dan Iyaramila seperti ini kita tambahkan di lubang-lubang yang sudah disiapkan ini sudah berumur 23 hari jadi kita tambahkan pupuk susulan untuk menambah mempercepat pertumbuhan dan mempercepat munculnya buah nah dan ini sudah mulai naik untuk pupusnya ini sudah ditali dan akan mulai muncul bunga nah seperti ini jadi pada fase untuk merangsang pembungaan kita tambahkan pupuk tambahan yang dimasukkan ke dalam lubang seperti ini jadi pupuk ini ini sudah kita campur jadi Iyaramila grower dan NPK poster dan NPK Ponska jadi untuk kegunaannya punya kandungan masing-masing jadi untuk Iyaramila grower untuk mempercepat atau merangsang buah agar cepat tumbuh dan muncul buah dan pembesaran buah serta NPK poster juga mempercepat pertumbuhan dan memperbesar buah dan unsur N nya sedikit jadi 15 pospatnya 9 dan kaliumnya 20 serta NPK Ponska yang dari Petro itu untuk mempercepat tambahan nitrogen semakin agar tanaman maksimal dalam pertumbuhannya dan ini sudah mulai muncul bunga setelah itu nanti akan muncul bakal buah untuk perawatan daun dan pupus tetap kita jaga karena ini musim penghujan jadi tanaman harus kita spray rutin untuk menjaga untuk menjaga agar tidak terserang jamur ini karena musim penghujan ini untuk kalen atau bedengan masih ada sisa air karena hujan setiap hari diguyur hujan jadi kita tambahkan selain fungisida kita tambahkan kalsium juga JPT dan fungisidanya kita tambahkan yang sistemik bisa orondis opti ataupun amistartop untuk dicampurkan dengan ditan Alhamdulillah ini tanamannya subur dan hijau dan ini semoga bisa sampai finish sampai panen dan diberikan kelancaran dan barokah sampai akhir panen nanti setelah ini kelanjutannya akan tetap saya update untuk perkembangan tanaman ini pertiwi Anfi walaupun digempur dengan hujan saya coba tanam pertiwi Anfi Alhamdulillah ini hasilnya semoga ini bisa memberikan inspirasi jangan takut untuk menanam jenis pertiwi Anfi walaupun musim penghujan yang penting kita tetap optimis dan perawatan rutin dan selalu berdoa kita yakin kalau kita rawat dengan baik insyaallah akan memetik hasilnya untuk air jangan sampai menggenang walaupun musim hujan ini untuk parit dibuat dengan ukuran yang standar 50 cm dan diharapkan air bisa mengalir dan bisa terbuang jadi untuk menghindari becek atau pengendapan air akhirnya akan mengganggu akar nah ini kita ambil lagi untuk pupuknya dan ini sudah mahir ibu narti sudah menangani melon sudah puluhan tahun papa keraju di kabupaten ngawi ini banyak yang sudah mahir ibu ibu yang sudah terjun langsung ke tanaman melon jadi harus teliti dan telaten semoga ini mendapat menjadikan inspirasi dan ke depan kita akan update sampai berbuah insyaallah sampai berbuah kita tetap update perkembangannya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati